Masih dari Spanyol, pebersa pengunjuk rasa pro-Palestina terlibat bentrok dengan polisi di pusat kota Barcelona pada Sabtu waktu setempat bentrokan pecah setelah pengunjuk rasa berusaha menduduki stasiun kereta utama di kota itu. Ratusan pengunjuk rasa pro-Palestina ini berusaha menduduki stasiun kereta api bawah tanah di pusat kota Barcelona Spanyol pada Sabtu malam waktu setempat. Bentrokan antara polisi dengan pengunjuk rasa pun tidak terhindarkan. Polisi berusaha membubarkan masa dengan menembakkan gas air mata. Namun upaya itu mendapat perlawanan dari pengunjuk rasa. Ribuan warga Barcelona ini berunjuk rasa sambil mengibarkan bendera Palestina. Pengunjuk rasa menuntut, pemerintah Spanyol memboikot dan memutus kerjasama dengan Israel. Para pengunjuk rasa menuding, pemerintah Israel telah melakukan pembunuhan keji terhadap warga sipil Palestina seiring serangan militer mereka ke kota Gaza. Para pengunjuk rasa juga meminta pemerintah Spanyol mendukung keputusan PBB yang meminta Israel dan kelompok Hamas melakukan gencatan senjata. Akibat bentrokan ini, tidak sedikit pengunjuk rasa pun terluka. Sementara, para pengunjuk rasa yang dianggap sebagai provokator bentrokan pun ditangkap polisi. Dampak dari bentrokan ini, sejumlah jadwal keberangkatan kereta api bawah tanah di kota Barcelona pun dihentikan sementara. Nusantara TV melaporkan.